Tidak hanya bertujuan untuk membangun fasilitas umum, namun kegiatan TMMD juga untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sesama. Seperti yang terlihat pada kegiatan TMMD reguler ke-110 Bojonegoro di Kecamatan Tambak Rejo, anggota Satgas TMMD ikut memperbaiki traktor warga setempat. Dalam rangka memwujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, dalam program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-110 di Desa Ngerancang dan Jatimulyo, anggota Kodim Bojonegoro membantu warga memperbaiki traktor. Saat berkeliling di Desa Ngerancang, Sersan Dua Lajahidin melihat seorang warga yang sedang memperbaiki traktor. Tidak berpikir panjang, kemudian ia berinisiatif untuk mendatangi dan langsung membantunya. Biasanya traktor itu digunakan untuk membajak sawah oleh petani sebelum dilakukan penanaman padi. Serdal Lajahidin mengatakan bahwa tidak hanya terfokus pada program pokok pra maupun TMMD saja, melainkan juga membantu warga ketika sedang membutuhkan bantuan. Ini dari warga untuk mesinnya berkendala, makanya mungkin alatnya sudah haus, dalam arti diganti dengan alat yang baru, agar mesinnya bisa maksimal lagi bekerja seperti itu. Biar tidak ada kendala lagi? Siap, tidak ada kendala lagi, dalam arti kelancaran untuk ke depannya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan.